Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada video kali ini saya akan share cara menampilkan e-module di HP Android. Bagi Anda yang belum sempat mengikuti tutorial tentang pembuatan e-module dengan plik PDF Corporate Edition, dapat mengklik link di bagian atas. Untuk link software Anda dapat download di bagian deskripsi video ini. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengupload folder yang berisi e-module yang kita akan akses melalui HP. Oke, pertama kita login dulu ke Google Drive. Setelah kita login ke Google Drive, Pada drive saya, saya pilih tanda plus. Kemudian saya klik upload folder. Kemarin saya sudah buat satu folder. I-module, kita pilih kemudian upload. Proses uploadnya berada di bagian kanan bawah. Dan di sini memakan beberapa menit tergantung dari akses internet pada komputer Anda. Kita tunggu prosesnya sampai 100% file-nya di upload. Setelah folder-nya ter-upload, Maka saatnya kita klik kanan folder yang kita upload tadi. Kemudian klik bagikan. Pada bagian dapatkan link, kita ubah ke siapa saja yang memiliki link ini dapat melihat. Kemudian klik tombol salin link. Klik tombol selesai. Yang berikutnya, kita login ke https.drp.tw.index.html Saya buka tab baru. Kemudian saya paste. Setelah terbuka, kita klik host on Google Drive. Kita login dengan akun kita. Kemudian klik tombol izinkan. Perhatikan link yang terbentuk ada banyak sesuai dengan materi yang kita upload. Yang kita ambil adalah paling bawah yang tertulis e-module mobile. Selanjutnya, setelah kita dapatkan link, link ini terlalu panjang. Kita perlu perpendek. Untuk memperpendek link, kita masuk pada bit.ly.com Saya buka lagi tab baru. Untuk bit.ly.com Untuk bit.ly.com ini sebaiknya Anda login agar dapat mengkustom linknya sesuai dengan yang kita inginkan. Copy link dari drive to web tadi. Kemudian perpendek di bit.ly.com Di sini linknya saya ganti dengan e-module fisika 12. Saya klik save. Lalu linknya saya copy. Dan saatnya kita coba apakah linknya ini berfungsi. Sebelum dibagikan kepada siswa, linknya dicoba dulu. Nah inilah tampilan dari e-module yang kita sudah upload tadi. Tinggal dites saja. Mungkin pada awalnya dia akan loading. Kita tes untuk video. Selanjutnya saya tes lagi untuk audio. Link yang sudah diperpendek tadi. Dapat kita catat dan kita bagikan melalui media sosial. Untuk selanjutnya saya akan perlihatkan tampilannya jika dibuka pada handphone. Sekarang saatnya saya akan tampilkan e-module pada HP Android. Dan ini HP saya sudah sambung ke komputer. Kita buka Google Chrome. Kita buka Google Chrome. Kemudian saya akan ketik http.2. Double slash bit.ly. E-module fisika 12. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah inilah hasil dari e-module yang kita sudah upload tadi. Dan ini berfungsi normal pada kita lihat untuk video yang kita sudah upload. Aku beper. Ya HP dionya berfungsi dengan baik. Dan untuk audio. Berfungsi dengan baik juga audionya. Oke jadi dengan demikian kita sudah berhasil membuat e-module dan kita mengaksesnya dengan HP Android. Demikian tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih. Terima kasih.